Halo anak, Assalamualaikum. Saya ingin beritahu Anda tentang aktivitas di hari ini. Jadi, setiap hari saya bangun pada jam 3.30 pagi. Kemudian saya berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa di subuh. Setelah waktu di subuh, saya berdoa di atas malam dan saya baca Qur'an setelah itu. Kadang-kadang, ketika saya terlalu tidur, saya kembali ke tidur dan bangun pada jam 7.00 pagi. Kemudian, saya makan malam dan berdoa untuk berdoa untuk berdoa di atas malam. Tidak ada yang dapat saya berdoa tanpa berdoa di atas malam. Atas malam saya berdoa sampai jam 12.00. Setelah itu, saya berdoa dan berdoa duhur. Naps are mandatory setelah saya belajar online. Karena kaki-kaki saya benar-benar setelah berdoa di skrin laptop atau ponsel. Saya bangun dari tidur saya pada jam 13.00 pagi. Kemudian, saya berdoa dan berdoa juga. Setelah berdoa, adalah waktu tidur saya. Kadang-kadang, saya menggunakan malam saya untuk melakukan kerja sekolah. Jika saya tidak melakukan kerja sekolah, saya berdoa dan berdoa di atas malam atau hanya berdoa. Dengan ibu dan adik saya sementara saya untuk berdoa di maghrib. Ketika ahdhan maghrib telah selesai, saya membuat maghrib dengan keluarga saya. Kemudian, kita baca Qur'an bersama sementara menunggu Isya. Ketika saya berdoa di Isya, saya berdoa dengan Isya dengan keluarga saya. Kemudian, makan malam bersama dan waktu kualitas dengan keluarga saya dengan menonton TV hingga 9.00 pagi. Setelah itu, saya berdoa untuk tidur. Dan saya pergi ke tidur pada saat 9.30 pagi. Apa kata aktivitas Anda, Hana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Selah. Ya, ini saya, Hana. Dan kata aktivitas Anda, Anda terlihat sangat sibuk ya. Ya, ya. Okay, it's my turn to tell you a little bit about my daily activities. It start when I wake up at 4 AM. After that, I do solat subuh and read Al-Quran. And then I take a bath in the early morning. Yeah, it's kind of cool, but I love it. It will make you fresh and you will feel so ready to start the day. Okay, after that, I help my mom to prepare the breakfast. And then I sweep the floor, mop the floor, wash the dishes, clean the clothes, and dry the clothes. Those are things I usually do every day. And then after everything has been done, I prepare for online class. Usually the class was finished at 12 PM. So I'm free, I have free time. I do solat first and having lunch. I never taking a nap. I spend my time to working on my assignment or do the things that I love. Such as read a book, watch a movie, Korean drama, or anime. And then I also play mobile game, play guitar, or hang out with my friend sometime. Not too often. But yeah, I do a lot of things. Okay, and then about my ADPT at night. Actually, I don't do much thing at night after solat isya and have a dinner. I read Al-Quran, and then I go to my bed. Okay, Shala, I think that's enough for me. Thank you for sharing with me. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.